Ya, jendela alam. Tempat ini berbeda dengan tempat-tempat wisata lainnya. Karena selain berekreasi, Anda bisa mengajak anak Anda belajar mengenal flora dan fauna. Dan tidak ketinggalan, berbagai ragam permainan pendidikan di alam terbuka bisa dijumpai di sini. Untuk lebih jelas mengenai konsep wisata jendela alam ini, kita tanya pengelolanya saja yuk. Selama ini kan kalau anak-anak di kota tuh main games, apa-apa, teknologi. Tapi di sini kita lebih mengenalkan lagi gimana supaya anak-anak tuh mengenal tumbuhan, hewan, dan alam. Jendela alam punya beragam koleksi. Salah satunya koleksi undas-undas ini. Seorang kakak tour guide akan memandu anak-anak berkeliling melihat rupa-rupa koleksi flora dan fauna. Kegiatan pertama yang dilakukan anak-anak ini adalah panen kangkung. Anak-anak diajarkan cara memetik batang kangkung yang baik dan benar. Hmm, seru ya? Nah, kegiatan yang ini juga nggak kealah seru. Bukan cuma diajarkan mengenal rupa-rupa hewan, tapi anak-anak juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan. Jendela alam juga memiliki tanaman hidroponik. Nilai edukasi yang ingin disampaikan pada anak-anak adalah, selain dengan media tanah, media air juga dapat digunakan untuk bercocok tanam. Media air yang digunakan di sini dicampur dengan pipis kelinci sebagai pupuknya lho. Hihihi, untung saya nggak nyentuh airnya. Saya mau tamasya. Ini dia, salah satu koleksi undas unik yang dimiliki jendela alam. Ayam Arab Dinamakan ayam Arab bukan karena berasal dari Arab, tapi lihat deh, jenggernya yang panjang sampai menutupi bagian atas kepala si ayam. Mirip perempuan yang pakai kerudung. Makanya, orang-orang menyebutnya ayam Arab. Hihihi, ada-ada saja ya. Hewan yang satu ini, hewan favorit anak-anak. Anak-anak tak ketinggalan memberi makan kelinci-kelinci lucu ini. Delicia ini lagi ngapain? Lagi ngasih makan kelinci. Lagi ngasih makan kelinci, seneng nggak? Seneng. Terus tadi ngapain aja? Entah, aku nangkep ikan. Nampak gitu ya, pas. Beru ya. Aku senang. Senang ya. Seru banget ya kegiatan anak-anak di jendela alam ini. Kita tanya yuk, orang tua anak-anak ini, kenapa sih memilih jendela alam sebagai tempat rekreasi? Biasa anaknya eksplorasinya lebih kan ke rata-rata kita di Jakarta ya. Jadi kalau bisa yang lulus lain dari biasa. Inilah kegiatan yang paling ditunggu-tunggu. Menggiring bebek. Waduh, walaupun judulnya menggiring bebek, tapi anak-anak ini malah mengejar, menangkap, bahkan menggendong bebek-bebek ini. Seru sekali adik-adik ini, sambil belajar dan berwisata, menambah sempurna liburan akhir pekan kali ini. Demikian, Ismi Fadullah dan Ferdi Putra melaporkan.